Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swasiastu Nama Budaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin Yang saya hormati para Menteri Koordinasi yang hadir hari ini Dan Menteri Kabinet Indonesia Maju Setelah para Kepala Lembaga yang hadir Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Para Pejabat Kementerian Lembaga Serta Tamu Undangan yang terhormat Alhamdulillah Bapak Presiden Melalui Prepres Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional Telah memberikan amanah kepada kami Untuk bisa menjalankan penugasan pemerintah Sebagai pelenggara aplikasi SPBE Prioritas Atau GovTech Indonesia Guna kita mengaslerasi transformasi digital Dan pelayanan publik pemerintah Yang terbatu, solutif, dan tentu transparan Bapak Presiden yang saya hormati Berkat dorongan dan kerjasama dari seluruh kementerian yang hadir Yang tentu tadi disampaikan oleh Pak Anas Dengan melakukan ratusan rapat Alhamdulillah Tentu pada hari ini Kita bisa percaya diri Kita bisa meluncurkan Yang namanya untuk langkah awal dari GovTech ini sendiri Dan ini Bapak Presiden kerja keras juga Dari 400 anak bangsa Yang punya kepercayaan bahwa Indonesia bisa Jadi kalau anak bangsa bisa Tentu kita-kita yang sebagai para mentor mereka Harus bisa Dan ini tentu tidak lain Kita terus berjibaku Sesuai dengan rapat-rapat Dipimpin oleh Pak Menko Marimves, Pak Luhut Terima kasih Dan tentu dari pimpinan langsung Dari Bapak Menpan RB Selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional Dan tentu para kementerian lembaga Yang terus juga mendorong Kita bisa bekerjasama Ini tentu GovTech Bapak kita coba Memastikan, mengedepankan Bahwa friendly user Jadi user friendly yang memudahkan Untuk masyarakat bisa melakukan Daripada sistem GovTech ini Tanpa komplikasi yang rumit Dan juga ini merupakan perbaikan Dan proses bisnis yang terpadu Transparan dan terukur Karena Bu Menkyu selalu bilang Semua harus terukur, transparan Agar semua program-program yang Bapak luncurkan Sebagai pimpinan negara Bisa tepat sasaran Dan tidak perlu dipertanyakan Dan diperdebatkan lagi di kemudian hari Serta tentu integrasi infrastruktur Yaitu data center Dan juga government cloud Peluncuran ini merupakan langkah awal Bagi kami Bapak Dan kami harus terus bekerja keras lagi Untuk beberapa bulan ke depan Untuk bisa memimpikan Dan melakukan bahwa Pelayanan publik pemerintah Kepada masyarakat itu nyata Jadi tidak hanya slogan Tetapi sesuatu yang bisa diimplikasikan Kami mohon dukungan sekali lagi Dari semua kementerian Agar tentu bulan September nanti Kita bisa melakukan pedugasan ini Dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!